Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bertemu kembali Dengan video pembelajaran Untuk Mata kuliah Teori satelit meteorologi Nggak rasa ya Dari minggu ke 9 It means that we have 5 weeks to go Before we come to the end Yeah Let's bear together And then Till we got The end Untuk pertemuan kali ini Sama seperti yang dibilang di silabus Kita akan belajar terkait Atmosferic Atau atmosferic hingga surface phenomena Dan kemudian RGB Red green blue technique Pada weather satelit Nah dari Judul itu saya breakdown Menjadi satu persatu Subbahasan Yakni sedikit saja Terkait Various Atmosferic surface Fenomenon Fenomenon Jadi Fenomena-fenomena Apa saja sih Yang lazim Ditangkap Sama satelit Kemudian Ada In-depth Example Karena banyak Karena banyak banget Banyak banget Fenomenanya nanti Dan gak mungkin Dijelaskan Satu persatu Dan Insya Allah Nanti beberapa Fenomena juga Akan dijelaskan Apa ya Aplikasinya Satu persatu Juga sih Satu persatu Juga Cuma kan gak banyak Gitu ya Makanya ini Saya pilihkan Mana yang mungkin Apa ya Interest Bukan interest Sih Mungkin penting Gitu Kemudian Baru kita masuk Terkait RGB Gitu ya Diawali dengan Introduction Short introduction Ada teori Function Dan sebagainya Kemudian Basic Tekniknya Bagaimana sih Kita melakukan RGB Teknik ini Gitu ya Terus Sama yang terakhir Some RGB products Lagi-lagi Saya bilang Some Karena sebenarnya Banyak sekali Gitu ya Dan Tidak mungkin Kalau hanya Saya kasih tau Ke kalian Gitu ya That's why Nanti kita belajar Bersama-sama Bagaimana Kita mengenal Produk-produk Tersebut Oke Various Atmosferous Service Fenomenon Apa aja sih Fenomena Yang dapat Diidentifikasi Melalui Image Pada Satelit weather Gitu ya Satelit weather Pada Satelit cuaca Ya Karena Udah Oke Sekali Kalau Satelit cuaca Pasti Kaitannya Sama Cloud Gitu ya Sama Awan Gitu Karena Bagaimanapun Awan Itu Adalah Sesuatu Yang memang Kita Gitu ya Sebagai Meteorologist Interest Gitu ya Interest Karena developmentnya Kita harus tahu Karena dengan development ini Kita tahu kapan dia mature Dan nanti kalau mature Dia menghasilkan apa Gitu ya Jadi Seperti itu Nah cloud sendiri Itu nanti akan kita bahas Lebih dalam Di Pertemuan Ke 10 Yang memang Dia sudah Identifikasi Awan CB Sama MCS Mungkin Sebagian sudah dapat Gitu ya Di practical Dan saya mohon maaf Karena mungkin teorinya Agak terlambat Tapi insyaallah Secepatnya Akan saya catch up Gitu ya Karena Memang Disusunnya Sudah sesuai Jadi Kayak gitu Nah Di cloudnya Ini Gitu ya Itu ada Low level Karena ini beda Gitu ya Bagaimana citranya Itu akan Beda Mid level Sama High level Gitu Dan kita tahu juga Gitu ya Bahwa cloud-cloud Berdasarkan ketinggiannya Ini juga Berbeda-beda Gitu ya Apa namanya Gampaknya Gitu Nah kemudian Selain cloud Ada namanya Storm Ini juga Yang fenomena Yang ditangkap oleh Satelit cuaca Dan kita Interes disana Sebagai Meteorologi Storm itu apa aja sih Gitu ya Banyak gitu ya Tipenya Misal TC Insya Allah Nanti kita akan Belajar juga Di pertemuan ke-11 Gitu ya Jadi anggap aja Memang pertemuan ini tuh Introduction Topic in the following In the following weeks Jadi kayak gitu Nah TC Tropical Cyclone Karena bagaimanapun Dia dampaknya luar biasa Meskipun kita bukan Tempat Dimana TC ini tumbuh Gitu ya Cuman kemarin Sempet gitu ya Ada TC yang tumbuh Di sekitar Filipin Mendekati Kalimantan Gitu ya Mendekati Kalimantan Ya Apa namanya Pertemuan awannya Gitu ya Jadi Karena kan Cyclone tropis itu Sebuah sistem besar Yang di akhirnya Menari Udara-udara Di sekitarnya Gitu ya Karena perbedaan Dari tekanan itu Maka Ya Kemarin Sempat ada yang Hujan seharian penuh Gitu ya Di Di Jakarta sih Lebih tepatnya Karena katanya Itu terkait Sama Ekor Ekor TC Gitu ya Entah Ekor atau Tidak Gitu ya Kemudian selain TC Itu ada namanya juga Extra Tropical Cyclone Apa bedanya Gitu ya Antara Cyclone tropis Dengan Extra Cyclone tropis Gitu ya Pasti Dia Adalah Intensitasnya Gitu ya Berarti Cyclogenesisnya Jauh lebih Luar biasa Frontogenesisnya 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 Juga Lebih besar Daripada Cyclone tropis Yang biasa Nah Lebih kecil Dari ini Adalah Seaver Thunderstorm Gitu Nah Ini juga Lumayan umum Mencoba juga Akan dibahas Di pertemuan selanjutnya Terkait Tipe Tipe Awan Gitu ya Identifikasi Awan Karena bagaimanapun Seaver Thunderstorm Gitu ya Itu Biasanya Bersifat Tornadik Gitu ya Jadi Bisa menghasilkan Seperti Kuting beliung Angin kencang Dan sebagainya Dan ini memang yang kita Interes Gitu Sampai Dari sini juga Nanti Seaver Thunderstorm Turunannya Disa ITCZ Kemudian Jatuh ke MCS MCC Gitu ya Squaline Squaline Dan sebagainya Kemudian Seaver Thunderstorm Dia terkait Lightning Gitu ya Meskipun Lightning ini Adalah Part of Thunderstorm Gitu ya Karena Thunderstorm Seti itu kan Gak hanya Awan Gitu ya Tapi biasanya Keberadaannya itu Juga bisa Diidentifikasi Dari adanya Lightning Gitu Karena Karena Kecepatan cahaya Lebih cepat Dari kecepatan Suara That's why Biasanya Kalau memang Ada Thunderstorm Pasti Kita mendapatkan Kelelahan cahaya Itu Gitu ya Sebelum kita Mendengar Si suaranya Kemudian Ada yang Namanya Tadi saya bilang ITCZ Gitu ya Daerah Kumpulan Awan Memanjang Gitu ya Yang lazim Umum Gitu ya Di daerah Ekuator Gitu Nah Awannya ini Biasanya Berkaitan Dengan Daerah-daerah Penghasil Rain shower Atau Hujan yang Hujan yang geras Tiba-tiba Gitu Karena Ada Kumpulan Awan Gitu ya Ada daerah Konvergensi Di sekitar Angin Pasar Yang menuju Si Apa namanya Daerah Ekuator Jadi kayak gitu Nah Selain Cloud storm Ada yang namanya Wind flow Gitu ya Aliran angin Aliran angin Ini juga Bisa Dideteksi Dari Weather Satellite Gitu Contohnya Itu ada Low level Low level Wind Gitu ya Kemudian ada Mid level Wind Jadi kita Tau gitu ya Dynamicnya Atmosfer Di daerah Lapisan Bawah Kemudian Di daerah Lapisan Tengah Lapisan Atas Ada yang namanya Jet stream Gitu ya Apa namanya Aliran udara Yang sangat Kencang Gitu Yang sangat Kencang Di Lapisan Bagian Atas Kemudian Ada yang namanya Cyclonic Dan Anti Cyclonic Gitu ya Jadi ada Daerah Atau Flow pattern Dari Sea Wind Gitu ya Dia Searah Atau Berlawanan Dengan Arah Jarum Jauh Kemudian Ada yang namanya Turbulence Gitu ya Apa namanya Gerakan Acak Dari suatu Awan Dan ini Sebenarnya Dari suatu Atmosfer Dan ini Sebenarnya Juga Berbahaya Gitu ya Karena Turbulence Itu Bisa Datang Bisa Terjadi Dari Beberapa Banyak Pattern Gitu ya Ada Mountain Wave Ada Banyak Mountain Wave Kemudian Ada Clear Air Turbulence Tentu Biasanya Clear Air Turbulence Ini Yang Paling Apa ya Ditakuti Sama Pilot Karena Dia Seems Oke Tapi Tiba-tiba Ada Ada Daerah Dengan Kekosongan Udara Jadi Yang ketika Nanti Terbang Gak Stabil Akhirnya Jadinya Jantung Ada Dorongan Kebawah Yang Mendadak Ini Perlu Untuk Diketahui Sama Metologi Stand Ini Bisa Dideteksi Lewat Apa Namanya Satelit Cuaca Kemudian Ada Yang Namanya Sirkulasi Sea Breeze Atau Sirkulasi Angin Darat Angin Laut Selain Ini Ada Juga Fenomena Fenomena Yang Mungkin Dia Tidak Terkait Langsung Dengan Meteorologi Tapi Dia Bisa Di Capture Sama Satellite Sama Weather Satellite Ini Sometimes Bisa Menjadi Plus Atau Bisa Menjadi Minus Karena Bisa Menjadi Apa Ya Kayak Penghalang Untuk Mengetahui Fenomena Atmosi Yang Sebenarnya Nah Ini Ada Yang Namanya Miscellaneous Fenomena Jadi Fenomena Fenomena Yang Mencurigakan Yang Tidak Mencurigakan Yang Terlihat Beda Pattern Nya Gitu Ya Sometimes Emang Penting Misal Dust And Sun Dust And Sand Gitu Karena Debu Sama Pasir Itu Kan Juga Dia Memiliki Karakter Yang Khas Misal Pasir Pasir Itu Kan Lebih Banyak Memancarkan Ini Warna Yang Kecoklatan Makanya Sampai Kita Merah Merah Kecoklatan Nah Ini Kan Nanti Penting Juga Kalau Misal Ada Badai Debu Dan Sebagainya Kita Tahu Sebarannya Di Mana Kemudian Ada Yang Namanya Sun Glein Sun Glein Ini Daerah Yang Lebih Terang Kemudian Ada Smoke And Fire Ini Biasanya Berguna Juga Untuk Deteksi Hotspot Daerah Mana Yang Terjadi Kebakaran Hutan Karena Nanti Dari Fire Ini Nanti Akan Keluar Smoke Nah Smoke Ini Berbahaya Untuk Pernafas Untuk Respirasi Manusia Dan Juga Dia Kan Kalau Hasil Kebakaran Hasil Kebakaran Nanti Partikel Partikulat Nanti Bertebaran Di Atmosfer Nah Ini Nanti Ditakutnya Membahayakan Untuk Penerbangan Kemudian Ada Snow Dan Ice Nah Ini Agak Susah Karena Snow Itu Juga Rendah Suhunya Kemudian Awan Awan Yang Rendah Itu Kan Juga Agak Comparable Suhunya Jadi Nanti Nyaru Mana Yang Awan Mana Snow Atau Ice Kemudian Ada Yang SST Surface Temperature Karena Kita Nggak Bisa Menampik 70% Dari Bumi Ini Adalah Air Nah Dan Banyak Juga Awan Awan Yang Dia Tumbuhnya Di Daerah Laut Di Daerah Laut Makanya Kita Kadang Penting Juga Untuk Membedakan Mana Si Yang Si Surface Temperature Mana Yang Objek Yang Mungkin Kita Interest Di Sana Sebagai Meteorologis Nah Kemudian Ada Yang Namanya Land And Water Feature Land And Water Feature Ini Juga Penting Juga Biar Kita Tahu Mana Batas Laut Dan Mana Batas Darat Karena Satelit Dia Nggak Bisa Punya Apa-apa Tanpa Ada Interpretasi Dia Nge-pake Nge-capture Nge-capture Aja Tapi Kita Sebagai Meteorologis Karena Harus Bisa Membedakan Mana Yang Dia Land Mana Yang Dia Water Karena Pasti Reflectans Itu Berbeda Suhu Yang Dipancarkan Dan Yang Ditangkap Itu Beda Ada Beberapa Cloud Type Yang Dia Agak Sama Agak Mirip Dengan Tanah Jadinya Kita Perlu Tahu Yang Mana Darat Yang Mana Laut Kemudian Di Daratan Itu Ada Yang Soil Vegetation Mana Yang Dia Daerah Hijau Mana Yang Dia Soil Jadi Banyak Benomenah Yang Bisa Ditangkap Setidaknya Oleh Weather Satelit Imagery Jadi Kita Sebagai Meteorologis Harus Bisa Menginterpretasikan Mana Benomenah Kita Berkaitan Dengan Kecuacaan Berkaitan Dengan Kebutuhan Kita Dalam Memprediksi Cuaca Karena Banyak Sekali Dan Mungkin Part Of Them Akan Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Maka Untuk Indip Eksampel Di Pertemuan Kali Ini Saya Hanya Mengambilkan Beberapa Saja Yakni Turbulence Seabreeze Sama Sun Grain Jadi Kayak Gitu Karena Insya Allah Tiga Ini Gak Akan Kita Bahas Secara Detail Di Pertemuan Selanjutnya Maka Saya Akan Kasih Singkat Aja Terkait Apa Namanya Terkait Ini Terkait Si Fenomena Fenomena Ini Oke Gitu Ya Pertama Ada yang namanya Turbulence Tadi sudah dijelaskan Gitu Bahwa Turbulence Itu Banyak Kaitannya Cuman Disini Gitu Ya Ada Disclaimer Meskipun Turbulence Ini Bisa Dideteksi Melalui Weather Satellite Tapi Sebenernya Dia Bukan Hasil Atau Bukan Hasil Pengamatan Langsung Dari Satelit Cuaca That's why Disini Dibilang Can it Be Detected Directly Jadi Gak Bisa Dideteksi Secara Langsung Pasti Dia Turunannya Karena Hasil Dari Capture Satelit Itu Berubah Suhu Atau Berubah Suhu Atau Berubah Awan Berupa Objek Dalam Cita Visibel Cuman Meskipun Bisa Dideteksi Secara Langsung Lakukan Turbulence Yang Menghasilkan Utamanya Mountain Wave Jadi Gak Semua Turbulence Ini Yang Terkait Turbulence Yang Dihasilkan Karena Gelombang Gunung Itu Memiliki Cloud Pattern Yang Spesifik Yang Unique Dan Bisa Direktur Mice That's Why Turbulence Yang Terkait Sama Mountain Wave Ini Bisa Direktur Mice Pake Weather Sata Wave Nah Biasanya Kalau Sudah Ada Wave Mountain Itu Turbulence Memiliki Intensitas Sedang Hingga Yang Sibular Yang Keras Intensitas Yang Tinggi Jadi Seperti Itu Jelas Kenapa Cat Tidak Bisa Karena Cat Clear Air Turbulence Tidak Ada Awannya Jadi Tidak Bisa Dideteksi Sama Ketika Dia Hasil Gelombang Gunung Nah Biasanya Ini Terjadi Karena Apa Karena Ada Angin Yang Kencang Aliran Angin Yang Kencang Yang Menuju Atau Di Sekitar Pegunungan Sehingga Pegunungan Ini Berperan Berperan Sebagai Barrier Penghalang Untuk Si Angin Ini Berhembus Akibatnya Mountain Result Behind The Obstacle Contohnya Ini Ini Gunung Nah Kemudian Disini Ada Air Flow Yang Super Kencang Karena Dia Nabra Nah Akhirnya Disini Jadilah Dia Apa Ya Kayak Edi Jadi Ada Perputaran Perputaran Di Belakang Gunung Dan Dia Memiliki Ciri Yang Khas Nah Biasanya Awan Yang Berkaitan Dengan Fenomena Ini Bentuknya Itu Akan Sejajar Atau Paralel Sejajar Dengan Gunung Dia Paling Bagus Diteteksi Kalau Menggunakan Looping Method Karena Kemarin Kita Sudah Belajar Terkait Physical Enhancement Color Enhancement Nah Dia Paling Bagus Deteksi Bila Menggunakan Physical Enhancement Terutama Untuk Looping Method Jadi Seperti Itu Bagaimana Contoh Citranya Nah Ini Contoh Citra Gelombang Gunung Yang Ditangkap Di Daerah Colorado Tanggal 4 November 2017 Jadi Disitu Dilaporkan Ada Angin Dari Arah Sini Sebesar 100 Not Kurang Lebih 100 Not Kemudian Menabrak Gunung Nah Ini Sebenarnya Gunung Gunung Ini Memiliki Apa Namanya Karakteristik Memanjang Dari Utara Selatan Karena Ada Angin Kencang Ini Gitu Ya Artinya Dia Nambrak Jadilah Kugusan Awan Ini Kugusan Awan Ini Gitu Ya Dibilang Dia Itu Unique Ada Pattern Jadi Kayak Jadi Kayak Gitu Nah Kemudian Gitu Ya Ini Terkait Dengan Enhancement Color Enhancement Dari Satelit Dari Kanal Atau Band Infrared Karena Kita Tahu Bahwa Awan Kumulus Awan Konvektif Itu Pasti Memancarkan Klotop Klotop Dengan Dingin Jadi Dia Memancarkan Suhu Yang Lebih Dingin Jadi Dari Sanalah Dia Akhirnya Bisa Dideteksi Sama Awan Nah Ini Adalah Citra Kalau Tadi Pakai Efek Enhancement Pakai Metode Enhancement Kalau Ini Benar Citra Diambil Dari Ben 0,6 Mikrometer Citra Visible Dari Quest Nah Disini Kelihatan Sekali Bentuk Dari Si Awannya Kalau Tadi Kan Terlihatan Bahkan Ada Beberapa Yang Terkait Sama Ripos Gelombang Kecil Kecil Di Sekitar Atau Di Top Dari Si Top Awannya Nanti Intinya Apa Kalau Ada Gelombang Kecil Ini Atau Ada Ripos Ini Artinya Kemungkinan Disana Juga Ada Clear Air Mooser Film Dimana Dia Diindikasikan Sebagai Potensial Turbulan Jadi Jadi Kalau Ada Kesawat Yang Lewat Di Atas Ini Itu Kita Bisa Bilang It's Dangerous Kita Harus Bisa Masih Warning Karena Ada Kemungkinan Turbulan Terkait Sama Gelombang Kulung Itu Sendiri Atau Mungkin Turbulan Secara Garis Besar Karena Bisa Ditunjukkan Dari Adanya Ripos Ripos Yang Dihasilkan Oleh Wind Flow Ini Ketika Beraksi Kemudian Fenomena Yang Kedua Itu Adalah Sea Breeze Atau Angin Laut Atau Angin Laut Sea Breeze Ini Juga Memiliki Cloud Signature Jadi Pattern Dari Awannya Khas Dan Ini Terkait Sama Wind Flow Karena Adanya Boundary Certain Boundary Di Antara Dua Daerah Yang Berbeda Misal Sea And Lain Karena Kita Tahu Antara Water Sama Tanah Itu Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Beda That's Why Memiliki Karakteristik Yang Berbeda That's Why Ketika Dia Mendapatkan Panas Matahari Itu Kan Yang Satunya Cepet Banget Naik Sudah Sedangkan Yang Lain 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 Akhirnya Ada Gradation Disana Gradation Disana Menghasilkan Front Menghasilkan Boundary Nah Misal Ketika Dia Siang Hari Daerah Turunan Awan Daerah Sinking Air Daerah Udara Udara Turun Itu Berada Di Pada Daerah Dengan Suhu Yang Dingin Sedangkan Warming Air Terkait Sama Rising Rising Atau Kenaikan Udara Terkait Sama Udara Yang Hangat Itu Biasanya Terjadi Di Daerah Karena Mendapatkan Pemanasan Nah Disini Ada Yang Menjadi Bandari Adalah Coastline Daerah Tepi Pantai Nah Selain Gradation Antara Lautan Dan Ocean Itu Bisa Juga Ditemukan Di Very Large League Misal Toba Atau Mungkin Danau Yang Besar Di Luar Ada Di Amerika Ada Danau Yang Besar Sampai Sampai Lautan Kecil Terus Ada Di Daerah Afrika Juga Apa Namanya Laut Merah Laut Apa Yang Sebenarnya Dia Bukan Laut Tapi Danau Besar Itu Juga Bisa Kemungkinan Muncul Ke Sea Seabris Jadi Seperti Itu Nah Ada Sebuah Paper Lumayan Baru Banget Miliknya Ferdi Yansa Tahun 2020 Yang Dia Sakses Mendeteksi Spasial Distribution Dari Seabris Nah Dia Menjadi Spesial Karena Dia Daerah Pendelitian Itu Di Jakarta Ini Wapernya Elsevier Dan dia Kayaknya Dia S2 Atau mungkin S3 Di Tokyo University Tokyo University Todai Dan baru-baru Menghasilkan Paper Ini terkait Sama deteksi Seabris Menggunakan AHI Menggunakan Citra Katelit Imawari Nah Disini Seabris Terdeteksi Oleh Adanya Keberadaan Dari Cumulus Cloud Yang Dia Membentuk Sebuah Line Silahkan Feel free Untuk Dibaca Untuk Dibulut Dibaca Supaya Dapat Inspirasi Siapa Tahu Mau Nulis Atau Mungkin Ide Inspirasi Untuk Nanti Skripsi Insya Allah Nanti Akan Saya Kasih Di Video Description Nah Ini Adalah Sang Satu Contoh Hasil Jadi Ini Adalah Frekuensi Dari Cloud Perkawan Berapa Persensi Ketika Siang Nah Disini Kelihatan Ada Signature Memanjang Dari Arah Lautan Kenapa Dia Tahu Dari Arah Lautan Karena Sebelum Melakukan Ini Dia Melakukan Filter Mana Si Daerah Daerah Mana Mana Hari Hari Yang Terjadi Seabreeze Dan Pada Saat Itu Prevailing Wind Angin Pada Umumnya Itu Dari Arah Sini Tapi Awan Gerak Kesana Berarti It's Mean Ada Wind Flow Dari Arah Laut Lain Yang Di Indikasi Sebagai Seabreeze Jadi Kayak Gitu Nah Kemudian In-depth Example Yang Terakhir Ini Adalah Sun Glint Nah Sun Glint Ini Adalah Bright Spot Indivisible Image Jadi Dia Ada Titik-titik Yang Sangat Terang Yang Tertangkep Pada Citra Atau Kanal Visible Penyebabnya Apa Penyebabnya Adalah Karena Adanya Reflection Reflection Dari Suatu Permukaan Yang Smooth Karena Permukaan Yang Smooth Kayak Kaca Itu Divis Depis Reflecting Jadi Langsung Kaca Dipantulkan Ke Atas Kayak Itu Nah Biasanya Ini Paling Banyak Ditemukan Di Daerah Di Ocean Di Atas Lautan Kenapa Itu Terjadi Karena Untuk Lautan Yang Dia Anginnya Cenderung Tenang Anginnya Kalem Menghasilkan Apa Menghasilkan Permukaan Laut Yang Dia Cenderung Kalem Karena Nanti Kita Belajar Pelan Bahwa Gelombang Laut Itu Di Trigger Sama Angin Jadi Kalau Anginnya Kalem Pasti Dia Tidak Banyak Atau Tidak Ada Gelombang Yang Terbentuk Kalaupun Gelombang Terbentuk Tidak Significant Tidak Significant Makanya Disini Dibilang No Rock wave Atau Tidak Significant Sea wave Artinya Laut Tenang Cenderung Menghasilkan Refleksi Yang Sangat Kuat Akhirnya Terdeteksi Sebagai Sungline Di Weather Satellite Ini Beda Ceritanya Kalau Anginnya Kencang Menghasilkan Gelombang Tinggi Gelombang Luar Biasa Ini Refleksinya Despite Dibandingkan Dia itu Kayak Kaca Tadi Langsung Dipantulkan Pasti Dia Akan Lebih Banyak Di Diffuse Atau Diserat Itulah Kenapa Sungline Less Defined Kalau Dia Pada Lautan Yang Dia Cukup Significant Ria Gelombang Jadi Kayak Gitu Nah Sungline Ini Kenapa Kita Mesti Tahu Karena Dia Sebenarnya Menghasilkan Negative Impact Untuk Weather Analisis Kenapa Karena Si Daerah Bright Spot Ini Dia Menghalami Deteksi Dari Awan Karena Dia Agak Nyaru Agak Sama Dengan Feature Dari Si Cloud Feature Dari Si Cloud Leads To Misinterpretation Jadi Ada Interpretasi Yang Mungkin Agak Mis Kayak Gitu Nah Selain Weather Analis Gitu Dia Itu Memberikan Negative Impact Gitu Ya Mungkin Kalian Juga Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Mungkin Dulu Gak Bisa Diteliti Gitu Atau Mungkin Diketahui Tapi Thanks To Technology Termasuk Salah Satu Satu Satelit Kayak Apa Si Yang Ada Di Bawah Di Dalam Lutan Gitu Itu Bisa Dideteksi Dengan Weather Satelit Contohnya Adalah Sebaran Dari Chlorofil Chlorofil Di Dalam Lautan Itu Kita Bisa Tahu Dari Weather Satelit Atau Menggunakan Satelit Dengan Pemrosesan Metode Metode Supaya Kita Tahu Oh Ini Chlorofil Adanya Sandline Ini Dia Menutupi Menutupi Kemungkinan Deteksi Dari Chlorofil Dia Dibilang Menghasilkan Negatif Impact Tapi Selain Negatif Tapi Dia Cukup Beneficial Untuk Mendeteksi Oil Sleaks Atau Oil Spill Tumpahan Awan Di Lautan Karena Berdasarkan Paper Dari Hucuan Min At All Tahun 2019 Oil Spill Ini Lebih Mudah Ditemukan Pada Daerah Sun Glead Dan Dia Ketika Free Sandline Malah Dia Tidak Ketauan Oil Spill Fungsinya Untuk Apa Kita Mengetahui Oil Spill Setidaknya Kita Mengetahui Untuk Menjaga Keamanan Dari Ocean Terkait Pencemaran Air Laut Karena Biasanya Oil Spill Dari Tank Tank Sip Yang Bocor Hasil Dari Combustion Dari Pemakaran Jadi Seperti Itu Bentuk Dari Sandline Itu Apa Kayak Gini Ini Nyaru Mana Yang Awan Mana Yang Sandline Kalau Disini Ini Yang Dikatakan Dengan Sandline Daerah Spot Tapi Dia Sebenarnya Bukan Awan Ini Beda Sama Ini Kemudian Ini Dari Pepernya Hucuan Min Dari Pepernya Hucuan Min Ini Ada Daerah Yang Terang Sekali Ketika Di Zoom Nah Disini Daerah Terang Nah Ini Adalah Daerah Oil Spill Jadi Kayak Gitu Ya Dia Bisa Dideteksi Karena Perbedaan Warnanya Itu Kalau Ada Sunny Green Yang Terdeteksi Jadi Seperti Itu Oke Setelah Itu Kita Ke Red Green Bean Introduction Mungkin Agak Panjang Nggak Apalah Video Ini Agak Lebih Panjang Nah Red Green Bean Introduction Terkait Sama Color Enhance Apa Teknik RGB Ada Beberapa Definisi Cuman Yang Jelas Dia Adalah Utilization Pengaplikasian Dari Multi Spectral Image Multi Spectral Image Yang Dimana Dia Memanfaatkan Memanfaatkan Red Green Green Blue Primary Colors Pada Satelit Image Jadi Apa Jadi Red Green Blue Teknik Ini Diaplikasikan Ke Multi Spectral Bands Supaya Multi Spectral Bands Dari Image Supaya Apa Supaya Memudahkan Untuk Meng Highlight Meng Highlight Mana Si Objek Yang Kita Sebagai Metrologist Interes Karena Terlalu Banyak Channel Yang Disediakan Sama Satelit Memori Ada Belasan Ada 16 Band Setiap Band Punya Physical Information Yang Each Channel Memiliki Different Properties That's why Dia membutuhkan Teknik Untuk Mengumpulkan Various Information Ini Dengan Cara Colorizing Dan Composing Imagering Dari Warna Warna Itu Kita Memanfaatkan Tiga Warna Utama Red Green Dan Blue Kalau Yang Dari Kombinisinya Ini Bisa Menjadi Banyak Nah Disini Kenapa Kita Perlu Karena Red Green Blue Composite Imager Ini Dapat Digunakan Untuk Menampilkan Surface Dan Atmosferic Fenomena Jadi Fenomena Yang Tadi Banyak Itu Itu Bisa Dideteksi Menggunakan Teknik Ini Bahannya Dari Multispectral Band Yang Direkam Sama Satelit Untuk Net Analisis Jadi Dia Untuk Menganalisis Adanya Awan Atau Mungkin Adanya Hujan Dari Tipenya Ataupun Jumlah Jumlahnya Jadi Kayak Itu Nah Jadi Ada Yang Tiga Sudah Biasa Banget Nah Dia Itu RGB Ini Based On Kontribusi Dari Masing Masing Warna Gitu Ya Kita Tahu Gitu Ya Bahwa Rataan Gitu Ya Rataan Untuk Beat Number Beat Itu Adalah 8 Beat Untuk Setiap Color Jadi Dia Ada Sekitar 256 Level Color Dari 0 Sampai 255 Gitu Ya Nah Karena Dia Ada Tiga Warna Gitu Ya Jadikan Antara 0 Sampai 255 Green 0 Sampai 255 Red Dan Kemudian Untuk Blue Gitu Ya Ketika Digabungkan Itu Kan Jadinya 2 Kali 8 Bit Kali 3 Atau 2 Pangkat 24 Artinya 24 Bit Berarti Ada Berjuta Juta Warna Ada Berjuta Warna Yang Bisa Dikreasikan Hanya Menggunakan Tiga Warna Utama Ini Kayak Gitu Nah Terus Nanti Pertanyaannya Bagaimana Kita Memilih Kanal Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Diaplikasikan Teknik Ini Yang Pertama Depends On Your Purpose Dan Apa Tujuan Kamu Mau Mendeteksi Apa Mendeteksi Awan Mendeteksi Land Feature Mendeteksi Dust Mendeteksi Smokes Atau Mendeteksi Apa Jadi Tergantung Dari Tujuannya Karena Kalau Sudah Tahu Tujuannya Pemilihan Dari Kanal Itu Akan Menjadi Penting Nah Kemudian Yang Kedua Perhatikan Threshold Dari Masing Masing Si Kanal Dari Masing Masing Kanal Karena Nanti Threshold Ini Itu Bisa Terkait Sama Brightness Temperatur Yang Dihasilkan Oleh Si Tiap Kanal Nah Disini Tipu Lagi Disini Ada Yang Namanya Dua Threshold Yang Terkait Brightness Temperatur Sama Gamma Value Nah Ini Adalah Contohnya Kenapa Pemilihan Kanal Menjadi Penting Misal Kita Men Assign Kanal Kanal Ini Kanal 5 Band 5 Sebagai Red Dan Ketika Kita Di The Other Way Round Ini Kanal 5 Menjadi Blue Ini Nanti Hasilnya Beda Ini Akhirnya Menjadi Biru Dan Ini Menjadi Warnanya Merah Nah Perbedaan Pemilihan Kanal Ini Juga Akhirnya Ngaruh Mana Yang Harus Disat Menjadi Merah Mana Yang Disat Menjadi Biru Nah Kalau Disini Ini Lebih Mudah Sesuai Hasil Citra Sebenernya Yang Adalah Natural Power Karena Di Daerah Australia Itu Cenderung Gurun Jadi Dia Cenderung Menghasilkan Si pasir Si sen Lebih banyak Mereflesikan Warna Merah Jadi yang Ditangkap Sama mata Kita Sesuai Dengan Warnanya Seperti Ini Jadi Kita Beda Mengassign Band Itu Bisa Menghasilkan Beda Nanti Takutnya Interpretasinya Beda Jadi Seperti Itu Kemudian Terkait Sama Adjustment Berarti Kita Menyesuaikan Dan Kemudian Memanipulasi Warna Warna Ini Warna Warna Ini Sesuai Dengan Karakteristik Fungsinya Untuk Apa Karena Kita Punya Purpose Kita Punya Sesuatu Yang Kita Analisis Makanya Kita Perlu Untuk Menghighlight Menghighlight Specific Color Yang Terkait Dengan Clouds Atau Fenomena Yang Kita Interest Di Sana Makanya Disini Ada Dua Adjustive Tracehole Tracehole Dari Brightness Temperature Sama Gamal Value Correction Ini adalah Contohnya Contoh Dari Contoh Dari Range Yang Berbeda Ini Minimumnya 180 Ini Maksimumnya 340 Disini Minimum 180 Disini Maksimum 340 Jelas Hanya Karena Perbedaan Threshold Itu Citra Yang Dihasilkan Berbeda Karena Semakin Rendah Pasti Yang Terseleksi Hanya Awan Yang Memiliki Cloud Top Yang Dingin That's why Dengan Sendirinya Awan Ini Akan Ter Filter Jadi Emang Penting Banget Kita Mengedust Threshold Itu Tergantung Dari Kita Mau Lihat Apa Kalau Kita Pengen Lihat Awan Yang Konrektif Kita Set Threshold Yang Rendah Karena Dengan Sendirinya Kita Akan Tahu Mana Kumpulan Awan Yang Dia Memiliki Clotop Yang Dingin Selain Itu Ada Yang Namanya Gamma Correction Gamma Correction Ini Terkait Dari Memberikan Value Per image Pixel Yang Mana Dia Terkait Non-linear Spreading Kalau Gamma Value Kurang Dari Satu Itu Biasanya Terkait Sama Dark Atau Low Input Pixel Kalau Dia Lebih Dari Satu Terkait Sama Higher Atau Higher Pixel Yang Dia Terdeteksi Sama Awan Ini Contohnya 0,5 Ini Satu Ini Dua Karena Tadi Kalau Kurang Dari Satu Gelap Makanya Ini Apa Namanya Banyak Daerah Yang Gelap Dan Awan Terkentu Yang Bisa Kelihatan Nah Semakin Diterangin Dinaikkan Akhirnya Kita Tahu Ternyata Ada Awan Yang Tinggi Awan Awan Tipis Di Daerah Sini Makanya Itu Matter Dua Hal Ini Adjust Result Temperature Brightness Temperature Sama Gamma Correction Oke Kita Lanjut Ke Bagian Selanjutnya Yakni RGB Composite Imagery Function Itu Banyak Banget Tadi Perpulsinya Tergantung Dari Meteorologis Kalian Mau Nyari Apa Nah Disini Itu Yang Pasti Untuk Menghighlight Atau Mendeteksi Sebanyak Fenomena Dari Radiating Surface Temperature Kemudian Cloud Particle Dari Fase Depth Sama Ketinggian Kemudian Aerosol Ada Dust Ada Volcanic Ash Kemudian Ada Surface Type Untuk Mendeteksi Yang Mana Tutupan Snow Kemudian Yang Mana Tutupan Vegetation Atau Mungkin Untuk Mencari Hotspot Terkait Dengan Kebakaran Hutan Nah Disana Nanti Kalian Pergi Saya kasih Insyaallah Linknya Ke JMA Itu Banyak Sekali Produk Produknya Ini Yang Direkomendasikan Oleh WMO Ada Banyak Setidaknya Ada Delapan Produk Kemudian Ini Yang Terkait Sama Well Non RGB Yang Umum Digunakan Ada Lima Produk Yang Terakhir Ini Yang Dikembangkan Sendiri Sama GMA Itu Juga Ada Lima Produk Jadi Banyak Banyak Dan Nggak Mungkin Saya Jelaskan Karena Ini Sudah Berapa Menit Jadi Saya Hanya Memilih Apa Namanya Fenomena Fenomena Yang Mungkin Menarik Untuk Dibahas Lebih Lanjut Nah Yang Pertama Itu RGB Produk Namanya Natural Color Jadi Ini Sesuai Dengan Yang Dilihat Oleh Mata Kita Misal Daerah Gurun Itu Warna Merah Misal Ini Ini RGB Produk Yang Sesuai Dengan Mata Kita Natural Color Ini Main Function Untuk Mendeterminasi Untuk Menentukan Surface Karakteristik Karakter Dari Si Surface Area Sama Cloud Particle Fase Dari Cloud Water Dan Cloud Nah Ini Yang Diesain Untuk Menjadi Red Ini Adalah Kanal Lima Kemudian Green Kanal Empat Dan Bluenya Adalah Kanal Tiga Yang Ini Memiliki Karakteristik Masing-masing Nah Ketika Diblend Hasilnya Seperti Ini Contoh Gambarnya Seperti Ini Deteksi Awan Pada Tanggal 10 November 2020 Untuk Daerah Sumatra Nah Disini Yang Dari Tiga Warna Ini Yang Paling Banyak Adalah Menghasilkan Warna 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 Ini Dapetnya Dari Mana Misal Warna Cian Cian Yang Agak Terang Agak Gelap Ini Dihasilkan Karena Apa Karena Ice Cloud Memiliki Reflectance Yang Rendah Pada Band 5 That's Why Warna Merah Itu Tidak Begitu Banyak Red Komponen Tidak Begitu Banyak Akhirnya Warna Green Sama Blue Yang Dia Bermain Lebih Banyak That's Why Kombinasi Dari Green Sama Blue Ini Menghasilkan Warna Cian Jadi Seperti Itu Makanya Disini Ini Kita bisa Bilang Ini adalah High level Ice cloud Nah Kalau Tidak Mungkin Ada Snow Pastinya Adalah S Nah Dari Sini Kita Tau Ini Adalah Objek Objek Yang Memiliki Ice cloud Nah Yang Hijau Ini Tutupan Vegetasi Kemudian Hitam Ini Adalah Ocean Nah Disini Karena Tidak Ada Dessert Makanya Tidak 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 Kalau Kita Menggunakan Produk Ini Apa Benefit Atau Limitasinya Ada Tidak Tidak Pasti Ada Benefit Dan Limitation Salah Satunya Salah Satunya Limitasinya Benefit Dulu Benefit Benefit Dua Adalah Dia Bisa Memfasilitasi Untuk Mengetahui Mana Si Awan Yang Memiliki Ice Cloud Dan Disini Kita Juga Secara Jelas Tahu Ini Loh Daerah Yang Memiliki Tutupan Vegetasi tapi limitationnya adalah karena ini termasuk tercitra karena ini termasuk citra-citra satelit yang panjang gelombangnya dibilang rendah panjang gelombangnya rendah makanya dia terkait sama visible jadi dia bagusnya cuma ketika daytime ketika ada matahari disana kemudian agak nyaru antara snow sama ice high level ice cloud sama snow jadi ice cover di surface itu agak nyaru, warnanya sama-sama jian jadinya dia agak susah dibedakan kalau mungkin di Indonesia sih gampang gak mungkin ada tutupan salju disana, tapi kalau untuk daerah-daerah yang bersalju, agak beda agak susah, ini daerah tutupan salju atau ini awan, itu adalah limitasi dari si natural kalori jadi seperti itu kemudian produk yang lainnya ada yang namanya day microphysics gitu ya jadi mikrophysics awan itu kan banyak gitu ya ada ice cloud, water cover gitu ya atau cloud droplet nah dia itu main functionnya adalah untuk menganalisis day time condition terkait detail dari si awannya temperaturnya bagaimana ketebalannya bagaimana partikel fase dan size dari si awannya itu bagaimana gitu ya nah ini adalah kanel-kanel yang di assign sebagai red green blue nya gitu ya nah ini adalah interpretasinya lebih banyak daripada yang tadi dan ini adalah contoh dari si gambarnya ini saya ambil juga pada tanggal 10 November 2020 dimana pada saat ini gitu ya 10 November ya kemarin lah ya ya baru-baru ini lah ya disini ada tropical sorry disini ada tropical storm FAMCO gitu ya di daerah Filipin gitu ya dimana warna merah ini gitu ya ini pasti terkait sama deep precipitation deep precipitation precipitation cloud gitu nah untuk ini daerah-daerah yang warnanya keunguan gitu ya keunguan ini ini terkait sama thick water color gitu ya thick water color kemudian yang warna biru ini gitu ya ini terkait sama ocean atau vegetation nah disini agak nyaru nih ocean atau vegetation gitu ya kalau yang biru tua banget dia ocean kalau yang agak ini dia vegetation yang tadi karena kita tahu gitu ya purpose-nya kita adalah untuk mengetahui microphysics that's why gitu ya sebenarnya ini less less important untuk ini jadi makanya dia gak bisa dibedakan jadi kayak gitu kayak gitu seperti itu kemudian ada warna-warna yang ini kayak hijau ini kan sekitar ini ada hijau yang sekitar storm ini terkait super cold atau thin water jadi setiap warna ini memiliki arti yang berbeda-beda gitu ya tergantung sama kandungan microphysics yang dibawa sama si awan itu kemudian apa benefitnya benefitnya adalah gitu ya dia bisa membantu untuk mengidentifikasi CB gitu ya identifikasi CB karena CB itu memiliki karakteristik small ice particle gitu ya kemudian punya super cold water clouds dan kemudian ini juga gampang banget untuk mendeteksi wheel fire atau forest fire gitu ya atau mungkin daerah-daerah yang terletup sama snow cuman limitasinya balik lagi karena ini termasuk kanal-kanal dengan panjang gelombang yang rendah gitu ya makanya panjang gelombang yang pendek makanya dia available hanya day time dan kemudian complexity gitu ya large number of color dan interpretation gitu ya tadi kan banyak banget tuh interpretasinya jadi kalau untuk user-user yang mungkin tidak berpengalaman gitu ya atau inexperienced user agak susah membedakan ini tuh fenomenanya apa sih ini tuh citranya ini menangkap apa sih gitu ya agak susah nah kemudian ada kemungkinan gangguan gitu ya potensi gangguan dari lower cloud gitu lower cloud sama si upper cloudnya jadi itu adalah beneficial dan limitasinya kemudian day convective gitu ya day convective fitumen dalam mengidentifikasi convective cloud yang which is ini ya kita penting banget gitu ya kita penting banget untuk mengetahuinya dan karena dia memiliki strong updraft during the day time jadi seperti itu nah disini yang di assign adalah kanal-kanal ini kok beda gitu ya kok tadi satu kanal aja kok ini ada sampai ini sebenarnya bukan sampai tapi kanalnya ini diambil dari perbedaan apa namanya perbedaan BTD BTD itu perbedaan temperatur temperatur difference in band gitu ya jadi kanal-kanal itu kan menghasilkan reflectansi yang berbeda-beda that's why temperatur yang dihasilkan juga berbeda-beda dari reflectans itu nah dia diambil dari perbedaannya namanya jadi perbedaan ini yang di design untuk red untuk green dan untuk blue dan ini adalah interpretasinya gitu ya interpretasinya dan ini adalah contoh produknya jadi ini 10 November saya beli dari daerah di NTT gitu ya nah dari sini kita tahu kalau yang warnanya kuning itu ada yang warnanya kuning ini adalah kemungkinan CB cloud gitu ya kemudian CB cloud terus yang warnanya merah itu mungkin bukan CB tapi dia menghasilkan precipitation gitu precipitation kemudian yang warna ungu-ungu ini ini adalah thin cirrus cloud nah disini agak nyaruh gitu ya antara ocean dan lainnya dan ini part dari part dari limitation si produk ini gitu ya dia lack of clarity mana sih mana low level cloud mana surface condition gitu ya dan kemudian untuk yang yellow gitu ya untuk yang yellow warna-warna kuning ini gitu ya itu juga gak jelas gitu ya bisa jadi dia high level cloud convective bisa juga leak cloud atau yang terkait sama cloud cloud yang digunung jadi itu kan beda gitu ya beda cloudnya makanya tergantung dari purposenya kita kita mau deteksi apa makanya beda-beda produk yang atau yang di assign untuk menghasilkan produk tersebut kemudian ini yang dibilang baru gitu ya makanya penting banget nanti kalian baca paper update-an gitu ya dari GMA teknikal loop dari GMA terkait sama RGB teknik ini nanti akan saya kasih sumbernya nah kalau ini simple water vapor ini adalah main functionnya untuk analisis dari distribusi water vapor sorry water vapor terkait individual level gitu ya terlepas dari cloud area nah ini yang dijadikan apa namanya kanalnya ini adalah kanal yang terpilih adalah B13 B8 B10 dan ini adalah kanal-kanal water vapor gitu ya nah ini adalah contoh interpretasinya dan ini adalah gambarnya gitu ya nah gambarnya ini adalah saya ambilkan dari ketika ada developing low di Korean Peninsula atau di semenanjung Korea jadi disini gitu ya ini kan kelihatan ada feature yang jelas banget kayak gini ya ini adalah low gitu ya nah warna putih ini adalah cloud nah ini adalah yang putih ini adalah cloud with high level top nah kalau disini berarti yang dia gak ada cloudless gitu ya daerah kering gak ada water vapornya kemudian yang warnanya agak merah gini ya ini merah nih ini adalah low low mid atau level cloud dan biasanya kalaupun dia ada water vapornya dia cenderung kering nah terus kemudian yang warna ungu yang warna ungu ini terkait mid level gitu ya kemudian yang warna hijau-hijau ini gitu ya ini high level moisture kemudian yang warna biru agak biru-biru ini adalah mid level moisture jadi beda-beda gitu ya kemudian cian warna cian ini adalah high level mid hingga high level moisture jadi ini terkait sama water vapor sebaran water vapor pada suatu area jadi kayak gitu benefitnya apa gitu ya benefitnya adalah dia karena tidak menggunakan kanal yang kanal untuk apa sih panjang gelombang yang pendek makanya dia bisa digunakan untuk night time juga gitu ya jadi gak hanya day time gitu jadi dia bisa digunakan untuk night time juga kemudian convective initiation gitu ya inisiasi dari convective itu biasanya dideteksi dengan warna pink-pink ini gitu ya jadi dia terkait mid-level clouds yang akan tumbuh menjadi convective cloud jadi kayak gitu nah limitationnya apa gitu ya ini agak susah dibedakan antara mana sih low level cloud gitu ya mana low level cloud mana fog gitu ya mana yang kabut gitu nah kemudian kemudian selain itu gitu ya ini kan saturation dari high color nya itu agak apa ya agak ngeblok gitu ya warna putih banget nah ini kan harinya kita gak tau apakah bener-bener disini ini full water vapor full water vapor wait nah apakah dia full water vapor eh mana sih bukan ya nah nah ini apakah yang warna putih ini jauh banget ininya nah warna putih ini cloud with high level top atau sebenarnya dia tuh awan awan-awan tinggi atau awan-awan rendah gitu ya karena susah untuk di ini karena baik awan tinggi maupun awan rendah itu kan juga punya water vapor yang sangat abundan yang sangat banyak gitu ya terakhir adalah SO2 gitu ya sulfat volcanic particulate dia untuk menghighlight volcanic gas sulfat ya SO2 itu SO2 akibat dari volcanic eruption nah ini diperlukan untuk apa sih karena dia penting gitu ya untuk deteksi karena dia mempengaruhi human health gitu ya dia gak bagus untuk respirasi manusia nah disini kanal-kanal yang digunakan lebih sama gitu ya bervariasi juga dan ini kanal-kanal dengan panjang domen yang lebih tinggi makanya dia bisa malam gitu ya ini termasuk salah satu benefits nya bisa malam dan ini adalah interpretasinya interpretasinya kalau warna merah itu berarti ada SO2 tapi di upper level kalau warna hijau gitu ya itu hijau atau kekuningan biasanya dia di lower level tapi kalau ada agak kekuningan dia antara upper hingga low level ini adalah contohnya ketika merapi merapi meletus gitu ya terdeteksi ada sebaran SO2 rilis di di sekitar sana nah disini ini terkait sama low level SO2 nah ini beda lagi sama kejadian yang di Rusia nah kok di Rusia warnanya ini kuning gitu ya ini yang warna ini adalah daerah gunungnya gitu ya terus kemudian ini adalah apa namanya sebaran dari si asapnya smokenya gitu ya nah disini adalah SO2 nya berarti dia SO2 nya tertebar antara low hingga upper level nah kemudian ini di Papua New Guinea ini beda lagi gitu ya ini adalah terkait sama upper level SO2 nya gitu ya nah ini adalah contoh dari sebaran atau track si volkan gitu ya dari hasil apa sih S nya volkan S nya jadi kayak gitu benefitnya apa ya day time night time gak jadi masalah tetap bisa ter deteksi gitu ya jadi sepanjang hari sepanjang sepanjang ada pengumetan dari weather satellite insya Allah SO2 volkan ini dia bisa dideteksi dan itu dan lumayan resolution gitu ya resolution cuman ada limitasinya limitasinya itu adalah susah untuk dibedakan gitu ya susah membedakan antara susah membedakan antara yang mana volcanic plump gitu ya volcanic plump ini volcanic plump ini volcanic plump sama sama SO2 nya kayak gini ini yang volcanic plump atau yang ini SO2 nya susah untuk di bedakan kemudian susah juga untuk diidentifikasi gitu ya apakah dia SO2 yang dia sangat tipis gitu ya atau dia ada di antara low level kayak yang tadi di merapi gitu ya di merapi itu dia itu di low level atau sebenarnya dia itu tipis gitu ya jadi kayak gitu kemudian kemungkinan ada disturbance dari high level cloud gitu ya disturbance disturbance dari high level cloud terkait sama ini si volcanic plump oke sekian penjelasan yang panjang kali ini dan gak ada kesimpulan sorry to say karena udah terlalu banyak banget nah blank ini saya alokasikan untuk assignment jadi ada assignment jangan lupa cek si mask nya nah assignment nya ini adalah group class jadi bukan individu ada juga si individu nanti dibaca saja kalau gak ngerti ditanyakan tapi yang disubmit ini adalah yang group class jadi nanti kalian bekerja secara kelompok dalam satu kelas untuk beberapa tugas yang berbeda nanti silahkan diatur bagaimana siapa yang mau mengerjakan dan bagaimana kontribusinya atau sebarang tugasnya itu seperti apa nanti ada tugasnya saya post di simas jadi seperti itu dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya kalau gak ngerti banyak kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh thanks and good luck bye bye